Kapol DDI Irjen Pol Suwondo Nainggolan didampingi para pejabat utama Polde DDI melaksanakan silaturahmi ke beberapa pejabat Forkopim DDI pada hari Selasa 26 Oktober 2022. Sebagai pejabat baru, hari ini Kapol DDI melaksanakan silaturahmi ke Forkopim DDI. Di awali kunjungannya ke Kepala Gejaksaan Tinggi DDI Katarina Endang Sarwestri, kemudian dilanjutkan ke Kepala Pengadilan Tinggi DDI Darsono Syarif Rianong. Dan di akhiri kunjungannya ke Komandan Pangkalan Angkatan Udara Adi Sucipto, Marsikal Pertama TNI Azhar Aditama Joyo Sugito. Kepala Bidang Humas Polde DDI, Kombes Pol Yulianto, saat ditemui pewarta mengatakan bahwa kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka silaturahmi Irjen Pol Suwondo Nainggolan selaku Kapolde DDI yang baru. Kabit Humas menambahkan selain sebagai ajang keakerapan, kunjungan tersebut juga sebagai wujud penguatan sinergitas Polde DDI dengan Forkopim DDI dalam rangka memelihara keamanan dan ketetiban masyarakat khususnya Yogyakarta. Berikutnya kami sampai ke data gangguan kamtip mas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Rabu 26 Oktober 2022. Selama satu kali 24 jam telah terjadi 26 kejadian yakni 1 kasus perlindungan satwa, 3 kasus penipuan, 2 kasus penggelapan, 1 kasus kekerasan seksual, 5 kasus narkoba, 1 kasus cabul, 6 kasus penganyayaan, 4 kasus pencurian, 1 kasus bidana ITE, 1 kasus kekerasan anak, dan 1 kasus KDETE. Demikian Polde Diyogdian News edisi hari ini, saya Anissa Rahmat, terima kasih dan salam triberata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.